Biar mataku seperti matamu, lancarkan kasihmu, ku mau jadi, 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 seperti mu. Tuhan inilah kerinduan hati kami Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan bahwa hidup kami, hati kami Tuhan mau diubahkan oleh kasih Tuhan, dan Tuhan lembutkanlah hati kami, untuk kami boleh bersama-sama, mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami, supaya kami mampu Tuhan untuk mengerti apa kehendak Tuhan, bagi kami pada hari ini, Tuhan berbicara lah kepada kami Tuhan, kami saat ini siap Tuhan, kami memfokus Tuhan, hanya untuk mendengarkan akan sabda kebenaran firman Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah kerinduan kami, di dalam Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa, amin, cuma disilakan untuk boleh duduk kembali, selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, shalom, kita bersyukur kesempatan ini, Tuhan izinkan setiap kita, boleh datang beribadah, boleh datang bersama-sama mendengarkan, akan sabda kebenaran firman Tuhan, mari saat ini saya mengajak setiap kita, untuk membuka satu bagian firman Tuhan, yang terambil dari Yeremia, pasalnya yang pertama, ayat 4 hingga ayatnya yang ke-10, Yeremia pertama, ayat 4 hingga ayatnya yang ke-10, mari bersama-sama saya mengajak setiap kita, untuk boleh membaca bagian firman Tuhan ini, Yeremia pasalnya yang pertama, ayat 4 hingga ayatnya yang ke-10, 3, 2, 1, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau, menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya, aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau, untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan, lalu Tuhan mengelurkan tangannya, dan menjemah mulutku, Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya, aku menaruh perkataan-perkataanku, ke dalam mulutmu, ketahuilah, pada hari ini, aku mengangkat engkau, atas bangsa-bangsa, dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut, dan merobohkan, untuk membinasakan, dan meruntuhkan, untuk membangun, dan menanam, sedemikian jawab, pembacaan firman Tuhan kita, pada hari ini, saudara-saudara yang terkasih, di dalam Tuhan, mungkin kita pernah melihat, atau kita pernah mendengar, bahwa ada orang, yang sejatinya suka, membeda-bedakan, panggilan hidupnya, dalam mengikuti Tuhan, bahkan, bahkan bisa jadi, diri kita sendiri, yang, membeda-bedakan, panggilan Tuhan, akan hidup setiap kita, padahal, ada kesamaan, ada kemiripan, panggilan, atas hidup orang percaya, panggilan atas hidup orang, yang percaya kepada Tuhan, yang mengikuti Tuhan, yaitu, melayani Tuhan, bekerja, memberitakan, kebenaran firman Tuhan, tadi, dalam melayani Tuhan, memberitakan kebenaran itu, harus di dalam mencakup, semua aspek kehidupan setiap kita, baiklah dari pekerjaan kita, ataupun hal, yang banyak kita lakukan saudara, mencakup keseluruhan, aspek hidup kita, namun saudara, ada juga, orang yang tidak memahami, akan panggilan hidupnya, sebagai seorang percaya, bahkan ada juga, orang yang sudah tahu, panggilan hidupnya, tetapi mereka ragu, mereka takut, mereka juga suka, bersungut-sungut, mengapa aku harus melayani Tuhan, mengapa aku harus percaya, ketika menyerahkan hidupku, percaya kepada Tuhan, aku harus melayani Tuhan, mengapa harus aku, bukan dia, saudara, di dalam, di dalam Tuhan, kita akan belajar bersama-sama, berkaitan, mengapa aku harus melayani Tuhan, nah, ketika kita melihat, pada bagian teks, pada kita saat hari ini, kita akan belajar, dari kehidupan seorang, Yeremia, bagaimana Allah, memanggil Yeremia, untuk menjadi seorang, yang melayani Tuhan, nah, ada beberapa cara, ketika Allah memanggil, memanggil, orang yang dia kasihi, yang pertama, saudara, yang pertama, bahwa Allah, itu, menetapkan Yeremia, untuk menjadi pelayannya, untuk menjadi orang, yang melayani Tuhan, saudara, aku yang terkasih dalam Tuhan, menetapkan, menetapkan adalah, sesuatu usaha, atau sesuatu usaha, yang ada, di dalam kehidupan kita, sehari-hari, nah, menetapkan di dalam konteks, bacaan kita, itu berkaitan, tidak itu dengan, yang namanya profesi, profesi, dimana, itu sendiri berkaitan, yang selalu, dekat, dengan kehidupan setiap kita, dan di bagian ini, dikatakan, khususnya di ayat kelima, bahwa Allah, menetapkan Yeremia, itu, sejak ia belum dibentuk, dalam kandungan, sudah penggunaan istilah dibentuk, itu memiliki satu kemiripan, satu kemiripan, yang tertulis, di dalam, pisah kejadian, pasal kedua, ketika peristiwa, yaitu di taman, Eden, saudara, nah, kata aku membentuk engkau, di dalamnya, memiliki arti, pemeliharaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, di dalamnya, di dalam membentuk, Yeremia, untuk menjadi seorang, pelayan Tuhan, untuk melayani Tuhan, nah, disana ada, pemeliharaan Tuhan, dimana pemeliharaan Tuhan, itu ada, unsurnya, mengandung pemilihan, saudara, di dalam hal itu, Allah bukan hanya, dia menetapkan Yeremia, untuk menjadi pelayan Tuhan, dia menetapkan, tetapi dikatakan bahwa, Allah, itu telah mengenal Yeremia, dan, menguduskan, untuk menjadi pelayannya, saudara, Allah di dalam memanggil umatnya, itu tidak sembarangan saja, Allah tidak sembarangan, tetapi Allah disitu dikatakan, dia mengenal, dan Allah memilih, orang yang ia yakini, bisa, untuk melakukan tugas, pelayanan itu, dan itu juga, berhak, atau berlaku, untuk setiap kita, saudara, saudara Allah menetapkan Yeremia, sebagai nabinya, pada saat itu, karena ada satu peristiwa penting, peristiwa, dimana orang-orang Israel, mereka, berbuat jahat, kepada Tuhan, dimana mereka, hidup berlaku, tidak sesuai, dengan apa yang sudah Tuhan, perintahkan, mereka menjauh, daripada kehendak Tuhan, sehingga Tuhan, harus memilih Yeremia, untuk menjadi, pelayannya, saudara, aku yang terkasih, di dalam Tuhan, pada saat itu, bangsa Israel, hidup, yang namanya, di dalam, persundalan, dimana bangsa Israel, menyembah, dewa-dewa, dewa-dewa asing, saudara, dimana Allah, dia lupakan, tetapi, bangsa Israel, mengikuti, menyembah, Tuhan, orang kanaan, pada saat itu, saudara, aku yang terkasih, dalam Tuhan, hal inilah, yang membuat Tuhan, harus, mengutus Yeremia, untuk memberitakan, akan kebenaran, kebenaran, yang tertulis, di dalam firman Tuhan, saudara, aku yang terkasih, dalam Tuhan, tindakan Allah, itu tidak sekedar, dimana Allah, hanya menetapkan, saja, tetapi, di dalam penetapan itu, saudara, Allah memberikan, satu penegasan, kepada Yeremia, yaitu, bahwa Allah, itu menguduskan, Yeremia, bahkan dikatakan, sejak berada, dalam kandungan, sehingga, ia menjadi layak, dihadapan Tuhan, jadi, proses pengudusan, yang dilakukan, oleh, dilakukan Allah, kepada Yeremia, dikatakan, sejak dalam kandungan, Allah sudah memilih, Yeremia, untuk dikuduskan, saudara, nah, pengudusan Allah, ini merupakan, suatu hal yang sangat penting, untuk memperdamaikan, diri Yeremia, dengan Allah, jika seorang, tidak dikuduskan, maka, di dalam hidupnya, akan terus mengalami, yang namanya, pertentangan dengan Allah, dan itu menimbulkan, yang namanya, pertentangan-pertentangan, dan itu, dan itu tidak berkenan, dihadapan Allah, sehingga Allah, harus menguduskan, Yeremia, untuk boleh, menjadi pelayannya, untuk boleh, melayani Tuhan, saudara, Yeremia tahu, akan hal ini, tetapi, apa yang menjadi respon, Yeremia, yang menjadi respon, Yeremia, dicatat di dalam, ayatnya yang ke-6, saudara, dicatat dalam, ayat ke-6, dimana, respon yang ditunjukkan, ialah, dia ragu, terhadap panggilan, yang sudah dia, ketahui itu, Yeremia ragu, saudara, Yeremia ragu, bahkan, Yeremia dicatat juga, sering bersungut-sungut, terhadap panggilan pelayanannya itu, dikatakan, ah Tuhan Allah, sesungguhnya, aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda, atau dengan bahasa lain, saudara, mengapa harus aku Allah, yang melayani Tuhan, bukan dia, bukan orang lain, mengapa harus aku, aku ini masih muda, aku tidak punya pengalaman sama sekali, kenapa harus aku, yang melayani engkau, bukan orang lain, saudara, dalam peraguan itu, Yeremia, berkata, mempertanyakan, apakah benar Tuhan, dia ragu terhadap panggilan Tuhan, sehingga dia beralasan, dengan menggunakan alasan, aku ini, masih muda, saudara, alasan peraguan Yeremia selain itu, adalah, karena dia tahu, dia tahu kepada siapa, berita itu nantinya, akan disampaikan, yaitu kepada bangsa Israel, yang notabene-nya, dia adalah seorang yang tegar, tengkuk, saudara, seorang yang keras kepala, nah, dia tahu kepada bangsa ini, mereka, firman Tuhan itu, harus diberitakan, dia tahu, dan itu membuat dia, menjadi ragu, akan pelayanan dia nantinya, ketika dia menjawab panggilan Tuhan, sebenarnya dalam hal ini, saudara, sesungguhnya, bukan terletak kepada masalah, dia masih muda, atau pengalamannya, bukan masalah usia, atau seberapa banyak pengalaman dia, tetapi yang menjadi masalahnya adalah, mau atau tidak, menjawab panggilan Tuhan, untuk melayani Tuhan, menjadi masalah adalah, mau atau tidaknya, saudara, nah, di dalam setiap kehidupan, setiap kita juga hal demikian, mau atau tidak, ketika kita sudah tahu, bahwa kita ini adalah umat Tuhan, kita mau atau tidak, melayani Tuhan, itu menjadi masalah, bukan masalah usia, bukan masalah pengalaman, tetapi masalahnya, engkau dan saya, mau atau tidak, melayani Tuhan, menjadi satu masalah yang penting, sehingga itu menjadi satu keraguan, Yeremia, apakah benar, di dalam keraguannya itu, Allah, memilih dia untuk memberitakannya itu, Yeremia ragu, tetapi di dalam keraguannya itu, Allah tidak tinggal diam, saudara, di dalam keraguan Yeremia, Allah tidak tinggal diam, tetapi Allah menunjukkan, satu caranya kembali, untuk meneguhkan Yeremia, yaitu dengan memberikan, yang namanya penyertaan, kepada Yeremia, Allah tidak tinggal diam, saudara, tetapi Allah memberikan, yang namanya penyertaan, kepada Yeremia, saudara, penyertaan ini merupakan, suatu hal yang penting, dimana penyertaan Allah, itu merupakan satu jaminan, yang meneguhkan, akan Yeremia, penyertaan Allah ini, merupakan sesuatu hal yang sangat penting, yang diperlukan, oleh Yeremia, saudara, di dalam keraguan Yeremia, Allah memberikan, janji penyertaan kepada dia, dimana janji penyertaan itu, merupakan satu bukti, bukti kasih Tuhan, kepada orang-orang, yang mau, melakukan, orang-orang yang mau, mendengar, dan melakukan, yang namanya, kebenaran firman itu, saudara, memanggil, dan mengutus, orang-orang yang dia pilihnya, untuk melayani dia, itu satu dengan, dengan satu jaminan, yang sangat, menarik, ya, yaitu jaminan penyertaan, dimana jaminan penyertaan, itu juga pernah, Yesus sampaikan, ketika Tuhan Yesus, hendak maik ke sorga, bahwa Tuhan, akan menyertai, sampai, pada akhir zaman, saudara, inilah sesuatu, yang sangat dibutuhkan, oleh Yiremiah, ketika kita melihat, kisah-kisah, seorang pelayan Tuhan, di dalam kisah perjanjian lama, ada Musa, dan sebagainya, disitu kita juga melihat, bahwa penyertaan Tuhan, itu juga ditunjukkan, ketika Musa ragu, terhadap panggilan Tuhan, ketika Musa ragu, untuk melayani Tuhan, tetapi Allah, tidak pernah tinggal diam, Allah memberikan, yang namanya, janji penyertaan itu, kepada Musa, untuk Musa, boleh membawa, bangsa Israel, keluar dari tanah Mesir, dimana, janji penyertaan itu, merupakan, satu janji, yang membuat Musa, itu diteguhkan hatinya kembali, untuk melayani Tuhan, sehingga, ketika janji penyertaan itu, diberikan, seharusnya, itu membuat dia, lebih diteguhkan kembali hatinya, membuat dia merasakan, satu sukacita, karena Tuhan, menyertai, dan alasan inilah, juga yang menjadi satu alasan, mengapa Yiremiah, itu ragu, terhadap, panggilan dirinya, untuk melayani Tuhan, Yiremiah, membutuhkan, yang namanya penyertaan, di dalam kebutuhannya itu, Allah tahu, bahwa Yiremiah, membutuhkan penyertaan, sehingga Allah menjanjikan hal itu, kepada Yiremiah, dan janji penyertaan Allah, merupakan satu jaminan, yang meneguhkan, hati Yiremiah, dan saya percaya, di dalam kehidupan setiap kita, hal ini juga masih berlaku, saudara, hal ini masih berlaku, kepada setiap kita, orang-orang percaya, orang-orang yang hidup, di dalam Tuhan, bahwa penyertaan Allah, itu masih diberikan, kepada setiap kita, yang mau percaya, yang mau melakukan, kehendak Tuhan, dimana Tuhan, mau, supaya kita memberitakan, yang namanya, satu kebenaran, saudara, nah di dalam kita memberitakan itu, baik melalui perkataan kita, ataupun tindakan kita, penyertaan Tuhan, itu masih Tuhan berikan, kepada setiap kita, asalkan, engkau dan saya, mau, untuk melakukan, apa yang ingin Tuhan, berikan kepada setiap kita, saudara, aku yang terkasih dalam Tuhan, cara Allah memanggil kita, bukan hanya, dia menetapkan kita, bukan hanya, dia memberikan penyertaan, tetapi, satu hal yang, Tuhan juga berikan, kepada setiap kita, dimana kita, sebagai orang-orang percaya, diberikan satu tanggung jawab, diberikan satu tanggung jawab, untuk melayani dia, tanggung jawab pelayanan, yang pastinya, bukanlah sesuatu hal yang mudah, dimana kita melayani itu, bukan hanya terbatas, di dalam gereja saja, tetapi di dalam segala aspek kehidupan kita, baik di dalam pekerjaan kita, baik dalam studi kita, kita memberikan hal yang terbaik, kita menyampaikan kebenaran itu, baik melalui perkataan kita, maupun tindakan kita, artinya baik perkataan dan tindakan kita, itu harus mencerminkan, kebenaran, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, kita harus menyampaikan itu, kepada orang, sehingga dikatakan, tanggung jawab pelayanan hidup kita, sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, itu bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi itu sesuatu yang tidak mudah, untuk kita lakukan, karena kita harus menyampaikan, yang namanya kebenaran itu, kepada orang, baik melalui perkataan, ataupun melalui tindakan kita, oleh sebab itu, apa sesungguhnya kebenaran, yang harus kita sampaikan, kepada setiap mereka, sudah dikatakan di ayat ke 10, yaitu mencabut, merobohkan, membinasakan, dan meruntuhkan, untuk membangun, dan menanam, apa maksudnya ini, apa maksudnya kita diperintahkan, untuk mencabut, merobohkan, membinasakan, dan meruntuhkan, untuk membangun, dan menanam, nah maksudnya saudara adalah, kita diberikan tugas, yaitu untuk memberitakan, yang namanya kebenaran, kebenaran apa, yaitu kebenaran akan adanya, yang namanya penghukuman, akan adanya yang namanya keselamatan, di dalam Allah, jadi barang siapa, yang tidak percaya kepada Tuhan, ada penghukuman, di dalamnya, tetapi barang siapa, yang percaya kepada Tuhan, ada satu berita keselamatan, ada satu keselamatan, yang sudah Tuhan, janjikan kepada orang-orang, yang tetap, yang percaya kepada Tuhan, dan tetap berpegang teguh, kepada iman, di dalam Tuhan, saudara inilah satu berita, mengapa, tanggung jawab pelayanan kita, itu tidaklah mudah, karena kita harus memberitakan, yang namanya kebenaran, nah ketika kita memberitakan, yang namanya kebenaran inilah saudara, menjadi sesuatu hal yang sulit, menjadi sesuatu hal yang tidak mudah, karena kebenaran disampaikan, itu banyak juga, yang menolaknya, banyak juga orang yang mengkritiknya, banyak orang yang tidak suka, sehingga dikatakan, itu bukanlah, sesuatu yang mudah, dimana di dalam, bagian firman Tuhan, khususnya di dalam kitab Iremia, kitab Iremia, dari pasal yang pertama, hingga seterusnya, kita akan juga, menjumpai, tentang penghukuman, berita tentang penghukuman, dan keselamatan itu, dimana, hampir keseluruhan pesan, dari kitab Iremia, ini berkaitan, dengan yang namanya, penghukuman, dan keselamatan, yang daripada Tuhan, sebenarnya begitu halnya, di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan menginginkan, di dalam kehidupan kita, juga kita, memberitakan, yang namanya kebenaran itu, memberitakan kebenaran itu, di dalam kehidupan kita sehari-hari, memberitakan kebenaran, bahwa Tuhan, akan datang, untuk menghakimi, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan datang, untuk memberikan, keselamatan, kepada orang-orang, yang percaya, di dalam Tuhan, hal inilah yang harus, kita beritakan, hal inilah yang menjadi, suatu tanggung jawab, yang perlu kita, sampaikan kepada mereka, melalui setiap, aspek kehidupan kita, baik melalui perkataan kita, maupun, melalui tindakan-tindakan kita, setiap harinya, oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam Tuhan, menjadi kesimpulan kita, pada pagi hari ini, adalah, bahwa Allah, memanggil kita, untuk memiliki satu, di dalam satu kesamaan, yaitu, kita dipanggil, untuk bersama-sama melayani, jadi melayani, saudara-saudara, melayani bukan hanya, diberikan kepada hamba Tuhan, tetapi kita semua, kita semua, itu diberikan satu mandat, yaitu, untuk melayani Tuhan, dan pelayanan yang Tuhan berikan, kepada setiap kita, di mana Tuhan memanggil kita, untuk melayani dia, itu bukan terjadi, secara kebetulan, tetapi terjadi, secara progresif, ada rencana Tuhan, di dalamnya, sehingga, itu, bisa, menjadi peneguhan, bagi setiap kita, saudara-saudara, panggilan Allah, yang meneguhkan, adalah panggilan Allah, yang membuat kita, mampu bertahan, di dalam segala, perintangan yang terjadi, di dalam kehidupan kita, dan satu jawaban, mengapa, kita harus, melayani Tuhan, karena engkau dan saya, adalah orang-orang yang telah Tuhan panggil, untuk melayani dia, karena engkau dan saya, adalah orang-orang yang sudah Tuhan pilih, untuk melayani dia, ketika engkau dan saya hidup di dalam Tuhan, satu tanggung jawab yang harus kita lakukan, adalah melayani Tuhan, memberitakan kebenaran itu, memberitakan Yesus, kepada semua orang, memberitakan akan satu jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus, dan itulah, yang harus kita beritakan, yang harus kita sampaikan, yang menjadi pertanyaan, bagi setiap kita, adalah, maukah, engkau dan saya, menghidupi, kebenaran firman Tuhan itu, maukah engkau dan saya, melakukan, perintah firman Tuhan, di mana kita harus, memberitakan kebenaran itu, baik di dalam segala aspek, kehidupan setiap kita, maukah, engkau dan saya, hidup, melayani Tuhan, biar ini boleh menjadi, suatu renungan kita, pada pagi hari ini, dan biarlah ini, boleh menguatkan kita, mengingatkan kita, dahkan meneguhkan kita, sebagai orang-orang percaya, di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama, kita tundukkan kepala kita, kita bersatu, di dalam doa. Tuhan, sungguh kami datang kepada Tuhan, sungguh kami datang kepadamu Tuhan, kami mengakui, segala kesalahan kami, di hadapan Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan, untuk kesempatan ini, di mana Tuhan, boleh izinkan kami, untuk bersama-sama belajar, dari sebuah pelayanmu, yaitu Yeremia Tuhan, di mana Tuhan, di dalam kehidupan, setiap kami, Tuhan memberikan kami, suatu tugas, yang tidak mudah, tetapi biarlah Tuhan, kami di dalam kehidupan kami, kami tidak memandang, kepada siapa kami, tetapi kami boleh memandang, kepada siapa Tuhan kami, sehingga ketika kami memandang Tuhan, segala kesulitan, di dalam pelayanan hidup kami, segala kesulitan, ketika kami menjalani hidup itu, kami boleh menemukan, satu kelegaan, kami boleh menemukan, satu sukacita, karena Tuhan, Allah kami yang hidup itu, yang selalu memberikan, kekuatan kepada kami, yang selalu memberikan, penyertaan kepada setiap kami, sehingga penyertaanmu Tuhan, itu menjadi, satu peneguhan bagi kami, untuk kami selalu hidup, di dalam Tuhan, selalu hidup, untuk memberikan, memberitakan, kebenaran, yang datangnya, daripada Tuhan, Tuhan tolong setiap kami, untuk kami, bukan hanya, mengerti, akan kebenaran firman Tuhan ini, tetapi Tuhan tolong kami, teguhkan hati kami, untuk kami semua Tuhan, boleh melakukan, akan kebenaran firman Tuhan ini, ketika kami tahu, dan kami sadar, akan identitas kami, sebagai orang-orang, yang terpanggil, untuk melayani Tuhan, dan biarlah kami, boleh menghidupi, akan kebenaran ini Tuhan, kebenaran untuk kami, memberitakan, akan yang namanya, keselamatan, yang hanya daripada Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong setiap kami, terima kasih Tuhan, untuk kebenaran firman, dalam Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa, amin.